Teman-teman mengalami diare atau teman-teman mengalami sakit perut? Simak video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu Terima kasih telah mengunjungi channel ini Tetapi sebelumnya saya mohon dukungannya Untuk like, komen, subscribe, share ke media sosial teman punya Ini berkembangnya channel ini Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya Agar video baru yang saya upload Teman-teman lah yang dahulu menontonnya Dan bagi yang sudah Saya ucapkan terima kasih Kali ini kita akan tetap berbagi informasi Mengenai obat-obatan Obat apa yang kita bahas kali ini Yaitu Obat Kotri Moksajol Obat ini Satu stripnya Itu diberi harga tertinggi 5.500 rupiah Yuk kita mengenal lebih jauh lagi Mengenai obat ini Dan Apa saja Indikasi atau kegunaan obat ini Check it out Kotri Moksajol adalah Antibiotik yang mengandung Dua jenis obat Sulfametoktajol dan Trimetoplin Untuk menghentikan pertumbuhan bakteri Di dalam tubuh Antibiotik ini Biasanya diresepkan Untuk kasus diare Yang disebabkan oleh Infeksi Escherichia coli Atau E. coli Antibiotik ini dapat Dikonsumsi oleh Anak-anak Dan orang Yang alergi Terhadap penicillin Akan tetapi Tidak cocok Untuk orang yang alergi Terhadap Obat Sulphonamid Jadi Komposisi obat ini Tiap tablet Mengandung 80 mg Trimetoprim Dan 400 mg Sulphametoktajol Kotri Moksajol ini Bisa digunakan Untuk mencegah Sekaligus Menangani Beberapa jenis infeksi Akibat bakteri Terutama Bagi mereka yang mengalami Gangguan pada Sistem kekebalan tubuh Jenis-jenis infeksi Yang biasa Ditangani Dengan obat ini Meliputi Infeksi Paru-paru Seperti Fenomonia Infeksi Ginjal Dan infeksi Saluran kemih Infeksi pada pencernaan Infeksi kulit Dan kelamin Infeksi Telinga Dosis daripada obat ini Untuk usia 6 minggu Sampai 6 bulan Itu 120 mg 2 kali sehari Untuk Usia 6 bulan Sampai 6 tahun 240 mg 2 kali sehari Sedangkan Untuk usia 6 Sampai 12 tahun Itu 480 mg 2 kali Sehari Dan dewasa Dan anak Di atas 12 tahun Itu Sehari Dosis didasarkan Pada kondisi Medis Dan respon Terhadap pengobatan Antibiotik Bekerja dengan baik Ketika jumlah obat Dalam tubuh Teman-teman Berada dalam Padar yang tetap Oleh karena itu Konsumsilah obat ini Dengan jarak waktu Yang aman Pada tiap dosisnya Gunakan obat ini Hingga waktu yang ditentukan Bahkan jika Gedala hilang Setelah berapa hari Menghentikan pengobatan Antibiotik terlalu cepat Dapat memicu Bakteri Untuk terus tumbuh Dan hal ini Dapat mengakibatkan Kampungnya Impeksi Perhatian Harus dengan resep dokter Gangguan fungsi hati Gangguan fungsi ginjal Yang anjurkan Banyak minum Minimal 1,5 liter Sehari Kategori Kehamilan itu Yaitu C Kemungkinan Beresiko Jadi tiap obat Pasti mempunyai Efek samping Efek samping Daripada obat ini Adalah Diare Mua Muntah Sakit kepala Berhentilah Mengkonsumsi Kotri Moktajol Dan hubungi dokter Jika teman-teman Mengalami Efek samping Yang berupa Ruam pada kulit Dan beritahu dokter Jika kondisi Teman-teman Tidak menunjukkan Perubahan Atau malah Memburuk Dan Tetap Jaga Kesehatan Bagi yang sakit Tetap Semangat Untuk sembuh Jika ada Yang ingin Ditanyakan Atau pernah Mendapatkan Resep Dari dokter Mengenai Obat ini Atau pernah Mengkonsumsi Obat ini Silahkan Komen di bawah Untuk berbagi Informasi Mengenai Obat ini Kepada Teman Yang lain Tunggu Video-video Selanjutnya Oke Salam Sehat selalu Thank you For watching Wassalam Terima kasih